Ngadi-ngadi mania, mantap! Guys, semakin banyak HP gue berbunyi yang berisi, ternyata ada cewek-cewek cantik yang pada ngirimin video ngadi-ngadi mania, mantap. Ini udah mulai-mulai menyanyi prediksi jaya-jaya-jaya, ya. Kemarin kan udah ada Zara Adisti, udah ada Agatha Chelsea, terus juga ada Ruth Stefani. Nah, kemarin tuh ternyata ada lagi yang ngirim. Penasaran siapa? Nanti gue akan segera mempost penyegaran timeline di Instagram gue. Dan gue nanya, kan bingung sama manajer gue, kok pada banyak yang ngirim, gitu. Terus gue bilang, ya mas Ani, kalo ketemu di Shopee Live tempat shooting tuh mas Ani wangi. Jadi pada ngirimin video ngadi-ngadi mania, mantap. Dan itu adalah salah satu rahasia buat kalian para jomblo. Kalo lo gak gantengnya, lo mesti wangi, ya. Cewek-cewek tuh doyan banget sama cowok-cowok wangi, itu fakta. Dan ini dia nih, rahasia gue, wangi, guys. Nah, gue tuh pake, ya ini Scarlet, yang Fragrance Brightening Body Lotion. Nah, ini yang varian Romansa. Ini kalo lo pake ke kulit, tuh teksturnya kayak gini nih, guys. Nah, ini tuh bikin kulit lo lebih lembut. Ada vitamin E, terus juga mengandung glutotin. Nah, hmm, pas gue bikin aja nih, ini pake sedikit aja tuh udah langsung bikin wangi. Nah, jadi lo gak perlu, apa namanya, beli parfum mahal-mahal, while at the same time bikin kulit lo lebih sehat dan tentunya cerah glowing, gitu, guys. Ya? Oke, itu dia. Gue gak kalah glowing dari Coach Justin. Dan, sekarang kita ngomongin tentang hasil perempat final Liga Champions tadi malam antara Liverpool melampung menghadapi Real Madrid dan juga Manchester City. yang juga akhirnya lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Borussia Dortmund. Oke, gue mau bahas dari City dulu nih, tim gue. Yang tadinya gue agak sedikit deg-degan, aduh, bakal lolos atau enggak, ya, gitu kan. Karena kan suka tersandung di laga-laga seperti ini. Terbukti, 4 tahun terakhir tersandung dari 4 klub di perempat final. Tersandung dari Monaco, Spurs, Liverpool, dan terakhir itu Olympique Lyon, ya. Nah, gue ingin mengapresiasi dulu keputusan Pep Guardiola dalam memilih starting line-upnya tadi malam. Buat manager-manager lain mungkin akan memilih opsi yang aman. Dalam artian akan memainkan pemain-pemain yang berpengalaman yang secara pamor ataupun sizing. Itu adalah pemain-pemain bintang, gitu ya. Tapi gue rela enggak, dia selalu memilih timnya berdasarkan performa. Kalau di lag pertama, dia memainkan dua fullback yang secara quote-unquote terbaiknya itu Cancelo dan Walker. Tadi malam dia melakukan rotasi. Ini dilakukan karena Joe Cancelo melakukan blunder ketika melawan leads yang sangat costly untuk kekalahan tim. Sehingga Guardiola tidak mau memberikan kesempatan bagi pemain yang memang sedang tidak on form. Jadi yang diturunkan justru oleh Alexander Zinchenko. Dan Rahim Sterling kembali diparkir. Yang tampil di depan adalah Foden, Bernardo Silva, dan juga ada si Riyad Mares. Dan ketiganya perform. Terutama Foden menjadi man of the match. Menurut gue di laga pelan yang tadi malam. Bergerakan dengan dan tanpa mulanya sangat-sangat efektif. Dan sebuah tembakan roket dari luar kotak penanti memastikan kemenangan untuk Manchester City. Dan bikin Dortmund nggak mungkin lagi mengejar. Karena untuk bisa lolos, mereka harus cetak 3 gol untuk membalas. Padahal susah sekali ya. Yang kedua gue pengen highlight tentang perubahan dari mentalnya City. Mungkin dulu di babak-babak seperti ini Guardiola cenderung overthink. Mempersiapkan timnya dengan terlalu berlebihan. Sehingga memberikan taktik yang aneh-aneh lah. Dan berujung kepada tersingkirnya timnya. Dan tadi malam nggak. Dia percaya dengan skema sepak bola terbaik. 4-3-3. Tanpa striker. Lagi-lagi false nine. Dan menurunkan skuad terbaik gitu. Pemain-pemain yang memang sedang dalam performa terbaik. Terbukti mencarahkan Ryan Sterling dan Joe Cancel gitu. Kekuatan mental yang gue highlight disini adalah. Karena mereka nih tertinggal lebih dulu. 15 saat pertama. Mungkin Manchester City 2-3 tahun kebelakang. Akan justru panik. Melakukan perubahan. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya justru tersingkir. Tapi tidak. Setelah turun minum. Guardiola bilang kepada skuadnya. Kalma. Tenang aja. Terus bermain. Seperti yang kita paham. Karena memang majoriti dari pengusuhan bola itu ada di City. Bermain tenang. Karena eventually peluang akan datang. Goal akan tercipta. Terbukti. Meskipun bapak pertama ada yang kena tiang. Ada peluang emas yang tidak berbuah goal. Akhirnya ketenangan berhasil dirahi oleh Manchester City. Dan tercitalah sebuah penalti. Karena kesalahan dari Emre Can. Dari sana. City sudah tidak berpaling melihat ke belakang. Terus ngegas. Dan mampu menerapkan management pertandingan menurut gue yang nyaris sempurna. Gak selalu harus terus-terusan menekan melakukan end pass. Karena bisa berujung counter attack. Tapi lebih kepada menguasai pertandingan. Dan benar-benar hanya melancarkan serangan ketika kesempatan itu memang dalam quote-unquote jauh lebih safe untuk tidak di counter. Dan gue ingin menghala juga penampilan dari Riyad Mahrez. Riyad Mahrez ini kan mengeksekusi penalti yang merupakan momen penentu untuk menyamakan skor. Kalau ini gagal. Mental City akan semakin turun. Dan ada kemungkinan mereka akan tersingkir. Kalau ini tidak disamakan. Mahrez pernah berada dalam situasi serupa musim lalu ketika dia anfield menghadapi Liverpool. Untungnya City gak kalah. Tapi kalau sebenarnya dia mampu mengeksekusi penalti itu di menit akhir. City justru bisa menang. Dan ini tidak terjadi kegagalan untuk kedua kalinya. Mahrez mampu overcome tekanan mental dan mencetak gue penentu kemenangan. Dan gue melihat dia sangat kembali bersinar. Yang kalau gue lihat disini sangat-sangat bersinar. Melewati tekanan dan sangat tenang. Dengan eksekusi bola mati pun dan dengan pergerakan pun Riyad Mahrez tadi malam tampil spektakuler buat gue. Dan sespektakuler pun inilah yang bikin dia spektakuler. Brightening Shower Scrope Mango. Ini rasa mango dan memang wanginya tuh ada mangga-mangganya guys. Nah ini kalau menurut gue oke banget. Gue udah nyoba beberapa hari ini. Ini juga ada vitamin E, glutotin juga sama. Dan ini bikin kulit lo tuh cerah. Dan memang bikin sensasi segar. Dan sesegar penampilannya Riyad Mahrez tadi malam. Ini mencerahkan kulit juga fungsinya. Mungkin buat temen-temen yang nanya. Kenapa sih bang? Lo glowing banget. Cerah ya. Gue selain pake scrub lotion tadi. Gue juga pake untuk ini mandi. Scarlet Brightening Shower Scrub. Nah buat mandi ini enak banget. Ada bulir-bulirnya gitu guys. Jadi mantap ya. Dan kita sekarang ngomongin tentang reaksi Guardiola. Guardiola tadi malam setelah kemenangan. Dia bilang dia meng-highlight kembali kekuatan mental timnya. Bahwasannya mereka percaya. Dengan waktu gue kemenangan akan diraih. Dan dia meng-highlight satu dan memberikan kredit. Gue jarang nih ngeliat Guardiola memberikan pujian kepada Phil Foden. Setiap kali dia, Foden, diwawancara oleh media Inggris. Pep diwawancara tentang Phil Foden. Dia selalu play down. Dia bilang, enggak lah. Foden masih sering salah posisi. Masih tidak sedesisif yang saya inginkan. Tidak menerapkan fungsi seorang gelandang seperti yang saya mau. Tapi tadi malam setelah mencetak gol kemenangan dan penampilannya sungguh luar biasa. Guardiola akhirnya memberikan pujian. Nah ini yang gue bilang adalah man management. Untuk pemain yang masih berusia 19 tahun, kemudian masih sangat muda, membutuhkan waktu untuk mendapatkan tempat squad utama, week in, week out. Lo enggak bisa terus-terusan memuja-muja pemain muda. Karena dia akan cenderung untuk bisa lupa diri, penampilannya jadi enggak konsisten. Contoh terjadi sama Mason Greenwood. Dan ini yang dibilang tough love oleh gue Guardiola. Baru tadi malam akhirnya dia memberikan pujian. Dibilang bahwasannya Phil Foden memenangkan pertandingan untuk kami. Dan dia sangat puas dengan penampilan seorang Phil Foden. Dan itu dari City. Sekarang kita akan lanjut ke Real Madrid. Ya, Real Madrid akhirnya secara resmi maju ke semifinal Liga Champions yang akan bertemu dengan Chelsea. Kalau kita lihat tadi malam, ini template ya. Real Madrid itu memang memiliki pengalaman yang sangat panjang di Liga Champions. Paling banyak pelarnya. Kemudian Zidane sebelum pertandingan kan dia bilang, luasannya mayoritas dari pemain-pemainnya itu udah habis energinya sebenarnya. Dan dia tahu tampil tandang di Anfield. Itu akan menguras energi mereka sampai ke keringat terakhir. Karena keunggulan 3-1 akan bikin mereka lebih banyak bertahan. Liverpool harus menyerang keluar. Harus menekan Real Madrid sepanjang pertandingan. Itu yang justru dilakukan memang oleh anak asu Jurgen Klopp. Dan Madrid akan jauh lebih berada di tekanan. Ketika tim yang tidak memegang bola dalam majority of the game, itu mentalnya akan drain. Akan lelah. Karena lo capek ngejar bayangan. Dan pengalaman Madrid menurut gue tadi malam yang membuat mereka berhasil lolos dari situ. Akhirnya secara kiasan, Zidane setelah pertandingan itu ngomong. Kami berjalan melewati badai. Bayangin guys, itu dari kata-kata itu aja udah dalam. Bahwasannya dia mengibaratkan tekanan demi tekanan yang diberikan oleh para pemain Liverpool. Ibaratnya seperti melewati badai. Karena emang bertubi-tubi. Dan kalau kita lihat secara fair, banyak banget peluang emas yang tercipta untuk kubu Liverpool. Namun memang penjelasan akhir yang bikin itu semua berantakan. Gue melihat justru Real Madrid tampil sangat pintar di sini. Memasang pemain-pemain dengan work rate yang tinggi di sisi fullback atau flank. Untuk bisa mengimbangi kecepatan dan pergerakan dari dua pemain kunci mereka. Yaitu Mo Salah dan Sadio Mane. Di kanan, yang dipasang justru Federico Valverde. Yang memang work rate-nya itu luar biasa. Distance cover-nya, kerja kerasnya. Dalam, apa namanya. Dia ada di mana-mana basically. Dan dia mencoba membayangi Sadio Mane sepanjang pertandingan. Hampir sekitar 70 menitan. Karena dia akhirnya diganti sama Odrio Zola. Dan ini kan pemain yang tampil bagus juga di El Clasico. Tadinya dipasang sebagai sayap kanan. Tadi malam dipasang sebagai back kanan. Ini adalah sisi versatile-nya Valverde yang kita semua tahu. Sebelum pertandingan itu, kakinya swollen guys. Jadi, tempurung dekat mata kakinya itu udah bangkap. Dan dia main dengan suntikan penahan rasa sakit. Hampir sepanjang pertandingan. Walaupun beberapa kali mampu dibegoin juga sama Sadio Mane. Tapi, usahanya yang kita lihat. Sedemikian juga dengan Verlang Mendy yang di sebelah kiri. Terus membayangi Mau Salah. Beberapa kali gue lihat Nacho ya. Yang memang kan secara speed pasti dibully banget sama Mau Salah. Tapi mereka mampu melakukan kerjasama double team. Antara perulang Mendy dan Nacho. Ketika Nacho berada lewati, Mendy udah siap untuk cover di situ. Nah, ini yang menurut gue sebuah strategi yang berhasil. Diterapkan oleh Zidane tadi malam terbukti. Meskipun berapa kali tembus. Mau Salah. Tidak sedisasi fitur. Ada tiga peluang emas yang dimiliki oleh Mau Salah. Bahkan satu hanya tinggal tap in guys. Tapi penampilan luar biasa dari Thibaut Portola. Mampu menyelamatkan Real Madrid gitu. Dan Jurgen Klopp setelah pertandingan bilang. Kekalahan penyebab dari kekalahan mereka. Karena mereka tidak tampil maksimal di layar pertama. Karena secara kredit dia memberikan energi. Pemain Liverpool sudah jauh berbeda ketika di layar kedua. Dan mampu menekan Madrid begitu luar biasa. Hanya penyelesaian akhirnya memang jelek gitu. Gue cukup setuju. Penampilan Liverpool di lay pertama di Madrid itu sangat-sangat jelek. Dan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk maju ke semifinal. Sekali lagi gue mau highlight. Kenapa sih yang dimainkan adalah Gini Wijnaldum gitu. Gue bisa menerima keputusan kenapa Klopp memilih Milner disana. Yang dipasangkan bersama Fabinho gitu. Tapi lu butuh Thiago untuk bisa chip the ball. Dan memberikan end passing gitu kan. Kepada tiga penyerang di lini depan. Tapi yang dipasangkan justru Gini Wijnaldum. Dia membuang satu peluang emas untuk mencetak gol juga tadi malam. Dan akhirnya memang akhirnya diganti kan gitu. Milner yang akhirnya ditarik. Dan Thiago masuk gitu. Dan Milner ini kan fungsinya untuk balancing. Menyimbangkan dengan tengah. Dia apa namanya. Kalau lu lihat salah satu peluang Madrid pun berhasil dibuang. Di penaltinya Liverpool oleh James Milner. Work ratenya tinggi. Emang ini fungsinya untuk mengimbangi agresivitas dari lintang Madrid. Yang memang secara pengalaman tuh jam terbangnya udah tinggi banget. Dari Casemiro, Luka Modric, sama si Tony Cruz gitu. Dan dia butuh pemain yang lebih banyak bisa cover distance. Nge-press lebih ini. Ketimbang Thiago yang memang secara fisik. Itu nggak bisa diharapkan untuk itu. Nah, Gini Wijnaldum masih possible. Tapi kan akhirnya pengaliran bola jadi tersendat gitu. Ini salah satu menurut gue faktor kekalahan Liverpool. Dan yang lebih parah lagi. Ini kembali terjadi. Ini textbook template yang udah ratusan kali terjadi menurut gue. Hampir ratusan kali ya gue hiper bola. Beberapa kali terjadi di musim ini. Ketika deadlock. Liverpool tidak bisa membuka kunci pertandingan. Mencetak gol. Yang masuk tuh Siad dan Syakiri, bos. Ya ampun, Siad dan Syakiri, mah. Udah berapa puluh kali juga gue nonton Liverpool. Dia masuk, bapak kedua. Nggak merubah pertandingan sama sekali. Sama sekali. Opsinya apa? Nggak ada. Makanya ini yang pengen gue highlight. Liverpool secara bench itu tidak ada yang bisa dimasukkan dari bench. Dan akhirnya merubah pertandingan. Nah, orang-orang bilang. Diogo Jota, Diogo Jota bisa. Bisa nih gitu kan. Di Premier League mungkin. Kita ngomongin tentang perempat final Liga Champions. Ada berapa banyak sih pengalaman Diogo Jota. Itu bermain di perempat final Liga Champions. Gue tanya. Diogo Jota ini main buat Wolves. Bos. Musim lalu. Bahkan nggak main di Liga Champions. Jadi kalau masukin pun Diogo Jota. Dia belum ada pengalaman di level ini. Walaupun pergerakannya bagus buat gue tadi malam. Dan apa yang harus dilakukan oleh Liverpool adalah musim depan. Ini pemain-pemain seperti Gini Wijnaldum yang nggak memperpanjang kontrak. Pemain seperti Sherdan Syakiri, David Origi. Itu. Udahlah. Lepaskan saja gitu kan. Ini kan sebenarnya ibaratnya tuh kalau di dalam tubuh tuh kulit-kulit mati. Udahlah. Lu buang aja. Nggak penting ini yang kayak gini dipertahankan. Dan lu cari pemain-pemain yang bisa untuk bisa meningkatkan kualitas Liverpool. Ada di level pemain-pemain seperti Find Light. Gitu kan Mane. Even mau salah pun yang udah berapa kali menyatakan ingin pindah. Ya menurut gue musim ini sangat flop. Dari sisi efektivitas. Nggak kayak 2-3 musim sebelumnya. Dan mereka ini kan berseteru antara Mane dan Salah. Gue personally akan lebih mempertahankan Mane. Nah buat yang kulit-kulit mati tadi sudah. Lepaskan saja. Seperti gue pake ini. Body scrub dari Scarlett yang khusus untuk menyingkirkan kulit-kulit mati lo. Gitu kan. Gue pake ini setiap hari. Ya kalau lo liat nih scrubnya. Ada bulir-bulirnya gitu kan. Set. Mantap. Dan juga wangi guys. Tuh. Nah ini alasannya kenapa kulit gue bisa lebih cerah. Gitu kan. Nggak kusam. Walaupun kan namanya pandit ya kadang telat ya harus naik gojek gitu kan. Ke tempat syuting. Kena debu. Apa segala macem. Nah ini bikin regenerasi kulit gue tuh bisa berjalan dengan baik. Dan kalau kalian mau liat juga produk-produk Scarlett lagi disini. Ada beberapa. Ada juga yang shower scrubnya. Yang pomegrante. Jadi juga oke. Wanginya juga bagus. Dan ada beberapa body lotion lain. Kalian tinggal liat aja. Klik link di video Youtube gue. Oke guys. Gitu aja dari gue. Video kali ini. Thank you banget buat ngari-ngari FC yang udah nonton. Buat kalian yang setuju dengan. Pendapat gue tadi boleh bergabung di kolom komentar. Buat yang enggak. It's okay. Gak apa-apa. Kalau gitu. Thank you banget. Bye.